Universiti Saudara pemerintah berencana mengontrol konten di media sosial dengan membentuk Dewan Independen Namun wacana ini dikritik karena berpotensi membungkam kebebasan perekspresi Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana membentuk badan independen bernama Dewan Media Sosial Badan ini bertujuan untuk mengawal kualitas tata kelola media sosial di Indonesia Menurut Menkom Info Budiari Setiadi, Dewan Media Sosial bertugas memberi masukan atas kepantasan konten di ruang digital Dikutip dari laman kompas.com Budiari menyebut Jika terbentuk, DMS dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam tata kelola media sosial Termasuk memastikan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di ruang digital Beragam pendapat muncul terkait pembentukan Dewan Media Sosial Meski kebanyakan mendukung, warga minta tak perlu ada badan lain yang mengawasi media sosial Kalau menurut saya pengawasan itu memang perlu ya Tetapi sebagaimana aktualisasi di lapangan teknisnya itu masih kita perlu lebih kaji lebih dalam lagi Menurut saya sih under Kominfo Ya kemudian dari Kominfonya melakukan pengawasan dan segala macam Jadi lebih baik satu departemen aja, jadi gak perlu kayak bentuk khusus untuk media sosial Padahal under Kominfo itu sudah cukup, kayak gitu Wawenangnya juga dari Kominfo kan sosialnya lebih berpengalaman ya, seperti itu Menurut aku pribadi kayaknya perlu ya Karena seperti kita yang tahu, kayak zaman sekarang banyak banget konten-konten yang gak baik Dan pengguna sosialnya tuh gak cuma orang-orang yang udah bijak gitu Kadang anak kecil-anak kecil pun udah pake, jadi menurut aku sih perlu Meski pembentukan Dewan Media Sosial masih digodok, kritik atas fungsi badan independen ini mengemuka Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM menilai DMS bisa membukam kebebasan berekspresi Ya tentu ini merupakan satu ancaman terhadap kebebasan berekspresi Di tengah situasi moderasi konten di Indonesia yang sangat eksesif Justru malah hadir ide-ide yang semacam ini Tentu ini merupakan lompatan yang menurut kami keliru ya Ada masalah-masalah lain yang lebih mendasar Yang mana punya dampak yang signifikan terhadap kebebasan di ruang digital Misalnya Permen Kominfo nomor 5 2020 Termasuk diatasnya ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 Yang di dalamnya mengatur mengenai jenis-jenis konten yang dapat dibatasi Ada salah satu jenis konten yang dapat dibatasi Yakni konten yang meresahkan masyarakat Itu kan definisinya sangat luas dan membuka ruang diskresi bagi pemerintah Untuk menilai apakah konten ini meresahkan atau tidak Justru masalah kita ada di sana Dari data VR sosial, per Januari 2024 Jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 139 juta orang Dengan waktu rata-rata bermain media sosial 3 jam per hari Menurut Menkom Info, wacana pembentukan Dewan Media Sosial bergulir sejak Agustus 2023 Bermula dari saran organisasi sipil yang didukung oleh kajian akademis UNESCO dan PBB Tim Liputan, Kompas TV Saudara sejauh mana Dewan Media Sosial efektif menjadi kontrol di ruang digital Kita bahas bersama Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Pak Usman selamat malam Selamat malam Ada juga Wahyudi Jafar, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM Pak Wahyudi selamat malam Selamat malam Saya ke Pak Usman dulu ya Pak Usman, jadi urgensinya apa bikin Dewan Medsos? Ya ini masih wacana, ini masih gagasan Yang perlu dikaji lebih mendalam Ya bentuk kelembagaannya, formatnya, posturnya, kemudian tugas dan fungsinya Kita perlu mengkaji sekali lagi lebih dalam Ya pertama, perlu tidak dibentuk Dewan Media Sosial ini Ya sebab pengawasan konten media sosial atau media internet atau media digital Ini kan selama ini berada di tangan pemerintah Ya kalau kemudian harus kita bentuk Formatnya seperti apa? Apakah seperti Dewan Pers yang independen Kalau seperti Dewan Pers Maka dia harus dibentuk berdasarkan undang-undang Sebagaimana Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 Apakah dia akan menjadi lembaga independen Kalau lembaga independen, apakah dia mampu mengawasi media sosial? Punyakah dia instrumen teknis dalam mengawasi media sosial? Baik, Pak Usman maaf saya potong Sebentar dulu Kalau dia lembaga independen Ya apakah dia mampu berhadapan dengan giant tech Dengan produsen teknologi digital yang raksasa itu begitu Ya hanya negara sebetulnya yang mampu menghadapi mereka Untuk meregulasi mereka Ya untuk melegislasi mereka Jadi ini yang masih perlu kajian lebih dalam Oke Pak Usman Ini kan wacananya sempat muncul juga tahun lalu Yang jadi pertanyaan gini Kenapa wacannya ini kembali muncul pasca pesta demokrasi kemarin Kenapa kemudian gak digas dari tahun lalu aja Kalau memang dirasa penting Ya itu dia Yang namanya gagasan itu kan bisa muncul kapan saja ya Bisa muncul tahun lalu Ya tapi kemudian redup Ya karena barangkali ada tugas-tugas Atau event-event yang lebih besar Misalnya pemilu Nah kalau itu dianggap Menghambat kebebasan berpendapat Ya tentu saya kira terburu-buru penilaian semacam itu Karena seperti saya sampaikan tadi ini Baru gagasan ya Baru gagasan Nah kalau masyarakat mau berpartisipasi dalam mengawasi media sosial Kontennya ini kan selama ini juga sudah kita lakukan Masyarakat secara aktif Secara proaktif misalkan melaporkan konten-konten negatif Yang ada di media sosial melalui aduan konten.id Cuma persoalannya ini kan apakah masyarakat itu harus diorganisir Harus diorganisasi dalam satu dewan Itu juga masih menjadi wacana begitu Selama ini juga pengawasan juga dilakukan oleh teman-teman Elsam, teman-teman Mavindo misalnya Ataupun teman-teman Aji dan CISO lainnya Saya lempar ke Pak Wahyu ya Pak Wahyu kalau dikatakan gini Ini adalah wacana Ya masih wacana Tapi mengkhawatirkan Karena dianggap akan membungkam kebebasan berpendapat Bermedia sosial masyarakat Ya Jadi kan memang kesulan ini Idealnya dulu kan dibahas pada saat Proses revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2023 ya Tetapi kemudian dalam prosesnya ternyata Kusulan ini kan tidak diakomodasi oleh DPR Yang ada kan justru kalau kita baca Hasil revisi Undang-Undang DE Dalam ketentuan Pasar 40 Itu kan memberikan kewenangan yang kuat bagi pemerintah Untuk melakukan pemutusan akses Dan juga moderasi konten terhadap konten-konten Yang dianggap melanggar peraturan bucah undangan Artinya sebenarnya Kewenangan absolutnya itu ada pada pemerintah Nah yang jadi problem sekarang adalah Ketika kemudian muncul gagasan Untuk membentuk sebuah dewan Itu kan berarti dewan ini akan dibentuk Di bawah Kominfo Dan kemudian diatur oleh Kominfo Dengan model yang kemudian tentunya Lembaga ini, dewan ini Tentu dia tidak bisa dikatakan independen Karena dia adalah bagian Dan bertanggung jawab kepada Kominfo Artinya kemudian Kominfo akan mendelegasikan Sebagian tanggung jawab dan pemenang Kepada dewan ini Yang ini kemudian tentu ada kekhawatiran Bahwa justru Dewan ini akan menjadi instrumen legitimat Bagi pemerintah Bagi Kominfo untuk terus kemudian Melakukan tindakan-tindakan Yang lebih represif Yang lebih limitatif terhadap Konten-konten di internet Itu satu hal Nah yang lain justru Dengan model yang diatur Dalam penawaran informasi dan transaksi elektronik hari ini Menurut kami justru akan lebih baik Ketika kemudian Kominfo mendistribusikan Lewenang tersebut kepada platform Karena pada prakteknya kan Sebenarnya kan Kominfo hanya memberikan order Memberikan perintah kepada platform Kepada PSI Kepada DISP Untuk kemudian melakukan Pembatasan Nah bagaimana kemudian hari ini Pengadu masyarakat itu Bisa langsung mengadu kepada platform Ketika misalnya tidak puas dengan keputusan platform Tidak puas dengan keputusan PSI Maka dia bisa mengaduannya kepada Kominfo Sehingga kemudian sebagian Memenang Kominfo Itu bisa dijalankan oleh platform Karena dalam beberapa hal Pembatasan terhadap konten internet Terhadap konten media sosial Itu kan ada prinsip-prinsip Pembatasan yang harus diikuti Dalam konteks hak asasi manusia Sebagai bagian dari Pemenuhan kebenasan berekspresi Artinya cukup diperluas saja Memenang Kominfo Tidak perlu dibuat Lembaga ini ya? Bukan diperluas pemenangnya Tapi didistribusikan pemenang tersebut Karena bahasanya di dalam Undang-Undang ITE Yang wajib untuk melakukan Pencegahan persebaran konten Yang tanggal peraturan pemenangan Itu kan pemerintah Kominfo gitu kan Tetapi kan bahasa itu kan Membuat Kominfo terlalu absolut Dalam konteks limitasi Atau pembatasan konten Nah agar tidak absolut Bagaimana kalau pemenang itu Didistribusikan kepada platform Dan kemudian yang lain adalah Penting hari ini Menyiapkan mekanisme review Mekanisme pengusian Mekanisme pembanti Ketika misalnya Terjadi kesalahan Di dalam Pembatasan atau Pemblokiran terhadap Suatu konten Karena sampai dengan hari ini Kita tidak tersedia Mekanisme untuk melakukan Tribus Atau pembanti Ketika terjadi kesalahan Di dalam melakukan Pemblokiran Baik Kita juga nanti akan Perbincangan lebih Luas dan juga Lebih dalam lagi Terima kasih Pak Usman Pak Wahyu Terkait dengan Rencana pemerintah Untuk membentuk Dewan Media Sosial Untuk mengawasi konten ini Seberapa Besar manfaatnya Atau justru Lebih baik Tidak perlu dibentuk Nanti kita akan Lebih Ulas lebih dalam lagi Di kesempatan selanjutnya Terima kasih Pak Usman Pak Wahyu Di Sapa Indonesia Malam Terima kasih Saudara jangan dulu Beranjak Sapa Indonesia Malam Masih akan kembali Untuk Anda Ustaz Jada Tetap bersamakan Hanya dalam waktu singkat Mahkamah Agung Mengabulkan permohonan Ketua Umum Partai Garuda Terkait usia calon Kepala Daerah Putusan ini pun Memicu polemik Karena diduga Sarat kepentingan politik Apalagi ini Muncul di tengah Isu KS Angpang Arap Maju Di Pilkada DKI Jakarta Benarkah putusan ini Jadi karpet merah lagi Bagi keluarga Jokowi Dua arah Akali aturan Demi KS Ang Jumat 31 Mei Pukul setengah Sembilan malam Loi